Intro Yo yo yo, halo sobat, balik lagi di channel anime Loface Mania Bagaimana kabar kalian di minggu ini? Mimim doakan semoga kalian masih senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan di dalam menjalankan segala aktivitasnya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah bergabung dan menonton video ini Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya Tolong dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe Serta jangan lupa segala si kopi dan juga kulup hui untuk menemani kalian dalam menonton video ini Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya Check it out Perang besar di Wano sekarang sudah berakhir Dan di busur baru kali ini, Lofi bersama kru bajak laut topi jerami Sepertinya akan kembali dihadapkan oleh pertarungan yang cukup besar melawan musuh-musuh lamanya Siapa lagi kalau bukan Rob Lucy, Kaku, dan juga Stashi Yang sekarang telah naik tingkat dan bergabung dalam organisasi Superfall IG Zero Sama seperti Ark-Ark sebelumnya Di Ark kali ini pun, Lofi mendapatkan sekutu baru yaitu Jewelry Bunny Yang sepertinya akan mendapatkan peran yang sangat vital pada cerita terbaru ini Memang bukanlah hal yang disengaja jika saat ini mereka dipertemukan di Pulau Egghead Namun sepertinya Aichiro Oda ingin menjadikan Bunny sebagai alasan keterlibatan Lofi pada Ark kali ini Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bila Bunny akan menghubungkan juga pada cerita-cerita ke depannya Melihat dia yang sepertinya mengetahui banyak tentang insiden yang terjadi pada saudara laki-laki dari Lofi yaitu Sabu Saat upaya penyelamatan Bartolome Kuma di Marizua Di chapter 1062 kemarin, kita bisa melihat bahwa Bunny ingin mencoba untuk menceritakan sesuatu tentang Sabu kepada Lofi Namun sepertinya hal itu tertunda melihat situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan Bunny untuk mengungkapkannya Nah, jadi kita tinggal tunggu waktu saja kapan dan bagaimana Bunny akan menceritakannya langsung kepada Lofi Serta bagaimana tanggapan Lofi setelah mengetahui hal tersebut Ya, pastinya Lofi akan marah saat mendengar bahwa Sabu dalam keadaan tidak baik-baik saja Sangat seru sekali untuk kita tunggu kelanjutan dari ceritanya sobat Lalu ke akhir chapter 1062 kemarin, kita pun mengetahui jika pemerintahan dunia telah mengirimkan tiga agen CP0 terbaik mereka ke pulau Egghead Untuk menyikirkan dokter PKP Mereka adalah Roblusi, Kaku, dan juga Stashi Bahkan diserai oleh Serapim dari Bartolome Kuma Yang terlihat lebih besar dibandingkan dengan Serapim, Mihawk, dan juga Hankook dalam wujud anak-anak Dan dengan dimunculkannya mereka di Ark kali ini Besar kemungkinan akan terjadinya pertarungan ulang antara kru bajak laut Topi Jerami melawan CP0 Tidak perlu dipertanyakan lagi bila Roblusi adalah lawan tangguh bagi Lofi saat di Endis Lobby Yang saat itu masih tergabung dalam CP9 bersama Kaku Bahkan Lofi harus mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan yang hampir saja menghilangkan nyawanya Namun namanya juga lakon tentunya Lofi dapat membalikan keadaan Dengan gomu-gomu Gatling Gun Lofi pun berhasil menembakkan Lofi Akan tetapi lawan tangguh saat itu bukan hanya Roblusi Ada Kaku yang saat itu berhadapan dengan Roron dan Zoro Bahkan Zoro harus mengeluarkan teknik sembilan pedang yang bernama Ashura untuk mengalahkan Kaku Nah ingat beberapa tahun telah berlalu setelah pertempuan di Endis Lobby Dengan naik tingkatan menjadi CP0 tentunya itu membuktikan bahwa kemampuan atau kekuatan mereka pun semakin bertambah hebat pula Dan besar kemungkinan kekuatan buah ibus mereka telah mencapai tingkatan tertinggi atau kita kenal sebagai Awakening Dan dapat disebutkan bahwa Roblusi dan kawan-kawan akan menjadi salah satu lawan tangguh bagi Lofi dan kru dalam arc kali ini Tapi jangan lupa Lofi berserta semua kru pun telah berkembang sangat jauh Baik dari segi kekuatan ataupun kemampuan dalam pertarungan Terutama Lofi dan Zoro Dimana Lofi telah berhasil membangkitkan Awakening dari Hito-Hitonomi miliknya Ditambah lagi Zoro dengan pedang Enma peninggalan mendiam Kozuki Oden Jadi bisa dipastikan bahwa bila mereka benar-benar bentrok untuk kedua kalinya dalam arc kali ini Hasilnya akan sama saja dengan saat di Ennis Lobby Yap bagaimana tidak karena naga saja bisa dikalahkan Lofi Apalagi ini cuma seorang manusia macan Kenapa Mimin bisa berpendapat seperti itu? Alasannya sudah jelas Dari segi kemampuan dan kekuatan saja mereka berbeda cukup jauh Ditambah lagi untuk melawan Lofi dan kelompoknya Dimana mereka hanya bertiga sedangkan Lofi bersembilan Belum lagi niatannya untuk menghabisi dokter Pegapang Pastinya akan tidak semudah yang dibayangkan Karena Spijiro harus menghadapi ke enam Pegapang terlebih dahulu Tapi kita jangan lupa ada pulau dimana terdapat markas angkatan laut Di dekat pulau Egghead ini Yang besar kemungkinan pula angkatan laut akan terlibat di dalamnya Inilah yang akan membuat Rob Lucy dan kawan-kawan akan dapat mengimbangi kekuatan dari Lofi beserta kelompoknya Dalam arc kali ini pun kita masih belum mengetahui siapakah bos jahat pada arc kali ini Karena banyak kemungkinan akan ada karakter kuat yang belum dimunculkan ke dalam ceritanya Melihat ini adalah awal dari arc terbaru Bisa saja angkatan laut masih menyimpan tokoh-tokoh kuat lainnya Contoh saja Sentomaru yang merupakan pengawal dari dokter Pegapang Ada juga Smoker yang merupakan musuh lama Lofi dari kubu angkatan laut Dimana dari dulu dia berusaha untuk menangkap Lofi namun selalu gagal Dan pada arc kali ini pun kemunculannya bisa dipertimbangkan Melihat Tashigi sudah dipunculkan pada dua chapter sebelumnya Dan pastinya Smoker pun akan muncul dengan power up dari kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya Karena seperti kita tahu pada arc Pangharzad penampilannya cukup memalukan Setelah dikalahkan oleh Trafalgar Law dan juga hampir mati oleh Doe Flamingo Nah dari semua karakter-karakter di atas besar kemungkinan masih ada lagi tokoh kuat lain Seperti Admiral Kizaru yang bila dibutuhkan akan dengan cepat sampai ke pulau tersebut Dengan kemampuan cahaya miliknya tentunya Selain itu entah mengapa Mimin tersirat dalam pikiran bahwa sarung tangan yang dikenalkan oleh Atlas Yang mana dapat menyentuh cahaya layaknya sebuah objek biasa Akan menjadi senjata penting untuk digunakan meng-counter kemampuan cahaya yang dimiliki oleh Admiral Kizaru ini Dan Mimin berharap teknologi ini akan diaplikasikan Frankie ke dalam tubuh robotnya Namun bagaimanapun ini hanya persepsi pribadi Mimin saja Bisa terjadi bisa juga tidak Akan tetapi bila ini benar-benar terjadi Sepertinya ini akan menjadi ajang reoni bagi Luffy dan musuh-musuh terdahulunya Lanjut lagi ke tujuan Rob Luffy, Kaku dan juga Stashi datang ke pulau Egghead ini Sedari awal mereka datang memanglah ditugaskan untuk menghabisi Dr. Pegapang Yang sepertinya ilmuwan tersebut telah mengetahui terlalu banyak mengenai rahasia pemerintah dunia Bahkan di chapter 1062 ini pun Rob Luffy bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan insiden Luffy Memang belum dijelaskan secara pasti alasan Dr. Pegapang akan dihapuskan Disini kita hanya tinggal menunggu waktu sampai akhirnya Aichiro Oda menggambar beberapa panel untuk menjawab alasan tersebut Dengan akan dilenyapkannya Dr. Pegapang Entah kenapa Mimin beranggapan bahwa peluang Dr. Pegapang untuk menjadi sekutu dengan Luffy pada arka ini justru semakin besar Alasannya tentu saja tergantung pada jawabannya Seperti apa yang Bani katakan di chapter 1062 kemarin Dimana Luffy bertanya pada Bani Lalu kenapa kau kembali kesini? Bani menjawab Aku kemari untuk meminta jawaban Akanku habisi bajingan itu kalau aku tidak suka jawabannya Dari obrolan ini kita bisa simpulkan bahwa Dr. Pegapang belum tentu sebetulnya orang jahat Atau masih 50-50 lah Karena bisa saja adalah sang kuat kenapa dia merubah Kuma menjadi cyborg Tentunya itulah yang ingin diketahui Bani sebagai seorang anak dari Bartolomeo Kuma Cerita sedikit mundur Seperti pada video sebelumnya Mimin pernah menerangkan alasan Kuma bersedia untuk dijadikan kelinci percobaan oleh Dr. Pegapang Alasannya hanya satu yaitu pertukaran dimana Bani saat itu telah menjadi tawanan dari angkatan laut Tentu saja sebagai seorang ayah Kuma rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan anaknya Walaupun dia akan dijadikan cyborg seutuhnya Disini Kuma meyakinkan Pegapang untuk melakukannya demi menyelamatkan Bani Dan Pegapang mau tidak mau mengabulkan permintaan dari Kuma Selain itu sepertinya Bartolomeo Kuma dan Dr. Pegapang memiliki hubungan yang cukup baik Dimana hal tersebut tidak diketahui oleh Bani Nah jika jawaban ini yang keluar dari mulut Vegapang saat Bani menanyakan alasannya Tentu saja Bani tidak akan tinggal diam bila tahu bahwa Vegapang telah diincar oleh CP Zero Jadi inilah awal dari persekutuan mereka Selain Vegapang tentunya Nico Robin akan menjadi target lainnya bagi Rob Lucy Setelah mengetahui dan secara kebetulan mereka dipertemukan pada Ark kali ini Karena kita tahu dari sejak kecil Robin menjadi incaran utama pemerintahan dunia Dan di Ark 1 kemarin pemerintahan dunia pun mengirimkan agen CP Zero untuk menangkapnya Namun selalu saja gagal Pemerintahan dunia saat ini dibuat ketir Setelah Luffy dan kru Bajak Lottopi Jerami telah berhasil mengumpulkan 3 batu rod boneklip Dan hanya butuh satu lagi bagi Luffy untuk lebih dekat menuju harta karun One Piece Maka dari itu pastinya Robin akan menjadi target lainnya dari CP Zero Karena dia dapat membaca apa yang tertulis pada batu rod boneklip tersebut Nah sobat mungkin itu saja informasi yang bisa Mimin bagikan pada video kali ini Sekali lagi Mimin terangkan ini hanyalah ekspektasi saja bisa terjadi bisa juga tidak Bila kalian punya masukan atau pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya Karena masukan dari kalian tentunya akan menambah ilmu bagi Mimin agar dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya Sampai berjumpa di video selanjutnya Doa terakhir dari Mimin Semoga hari kalian selalu menyenangkan Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!